Rema hari ini, pengkotbah 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Hari itu, situasi di kantor Ina tidak kondusif, karena ada kejadian di kantor pusat. Kekacauan juga menyebar ke kantor cabang. Akibatnya, pimpinan dan rekan-rekan Ina terlibat dalam konflik, saling menyalahkan dan bertengkar satu sama lain. Semua berusaha mencari pembenaran untuk tindakan mereka sendiri, dan suasana kantor menjadi kacau dan tidak menyenangkan. Namun di tengah keadaan yang tegang ini, Ina adalah satu-satunya karyawan yang memilih untuk diam dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh kantor mereka. Meskipun kantor dalam keadaan kacau, Ina berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh keadaan seperti rekan-rekan lainnya. Dia berdoa dalam hati mencari petunjuk Tuhan tentang langkah yang seharusnya diambil dalam situasi tersebut. Saat dia tetap tenang dan merenungkan, Ina akhirnya mendapatkan pencerahan dan petunjuk tentang langkah yang harus diambil. Ina kemudian menghadapi pimpinannya dan menyampaikan solusi yang telah dia temukan. Mungkin saat ini kita juga menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, seperti masalah keuangan yang sulit, pernikahan yang mengalami masalah serius, masalah kesehatan, atau masalah lainnya. Di saat-saat seperti itu, ada saatnya kita harus bertindak cepat, tetapi ada juga saatnya yang terbaik adalah tetap tenang, menahan diri, dan tidak segera bertindak. Itu adalah saat yang tepat untuk mencari petunjuk dari Tuhan tentang langkah yang seharusnya kita ambil. Ketika kita dapat tenang dan mendekat kepada Tuhan, Dia akan memberikan hikmat yang diperlukan agar kita dapat menemukan solusi yang tepat. Jadi, jangan biarkan situasi sulit membuat kita panik. Bersiaplah untuk menikmati hasil yang luar biasa bersama Tuhan. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika menghadapi situasi yang kurang menyenangkan? Sudahkah Anda bisa menahan diri dan tidak terpancing keadaan? Jika sudah atau belum, mengapa? Mengapa Anda harus bisa menahan diri dan tidak terpancing keadaan? Tuhan Yesus, ajarilah kami supaya bisa menahan dan tidak terpancing dengan keadaan yang sedang kami alami. Ajarilah kami bersabar menunggu waktu yang tepat bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada kalanya, di situasi tertentu, kita perlu menahan diri dan tidak terpancing dengan keadaan. Tuhan Yesus, kami berdoa.